Selanjutnya sama Marta dengan Panglima, kedua? Oh, kedua? Oke, siap-siap. Terus dari situ? Selanjutnya ada untuk terapi, di sini, di bawah sini. Oke, di bawah. Dengan jarak, pakai lada. Lada? Ini kenapa pakai lada? Ini lada, pemirsa. Nanti ladanya ditempel di ujung jari sambil dibaca doa. Nah, kenapa harus metodenya pakai lada? Tanya sama beliau. Kenapa, Panglima? Mungkin kenapa harus pakai lada? Jadi, selain untuk memasak, lada ini juga bisa dipergunakan untuk terapi ya. Banyak isinya? Biarnya kita hawa energi panas dengan doa-doa juga, biar untuk mengajarkan peredaran darah, penyempatan-penyempatan di selesa darah, yang berada di dalam diri kita ini, terapi yang sangat baik dengan ini. Terutama nih, ini untuk orang-orang yang terkena gambar-gambut sihir. Oh, oke. Gambar-gambut sihir. Karena dia ada hawa panas yang sangat panas, yang bisa membakar para jinjin dan senang setan yang mengganggu manusia. Kemudian cara pakenya ini gimana? Apakah dimakan atau gimana mungkin? Bisa juga dimakan. Waduh, oke. Oh jangan, jangan. Jelasin dulu, jelasin dulu. Ini gimana? Ya, ini hanya ditempelkan di ujung-ujung jari kaki. Ujung jari kaki? Oh, tangan nggak? Tangan juga bisa. Oh, jari kaki dan jari tangan. Nah, setelah itu kita doakan, bisa digagutnya tuh ditelan. Dari kita pakai air putih. Oke, ini pakai lada ya. Ini bisa kita temuin di dapur-dapur orang kan? Kita coba nih, kadang-kadang orang nggak percaya masa sih cuma lada yang hari dia pakai muka sentuh. Bener kan? Ini bener loh, lada. Lada. Eh, sorry. Ini bisa ibu-ibu di rumah kalau misalnya mau mengusir hantu, bisa pakai lada. Harus ada doanya. Oh, harus ada doanya. Bener. Karena lada sendiri tuh nggak cukup ya. Kalau kita makan, ya ada pedes. Gak mengusir langsung. Selain lada mungkin, ada apa lagi nih? Selain lada, nah setelah diterapi, biasanya pada saat diterapi itu, jika memang di tubuh pasien itu ada gangguan jin, biasanya langsung beraksi tuh. Nah, reaksinya sih macam-macam. Ada yang teriak-teriak, ada yang pasang burus, ada yang nangis, ada yang gila, nggak beraksi. Makanya kadang-kadang kan kita posting nih pengobatan kami. Ada yang bilang gini, ih, taram aja. Namanya lada ditekan pakai lada, ya pasti kesakitan lah. Ini nggak ditekan, cuma ditampil doang. Tampil doang. Nah, kalau ada yang teriak-teriak itu, bukan si pasiennya, maainkan sosong yang ada di tubuh pasien. Jadi yang kesakitan dan kepanasan adalah setan. Setannya. Untung mereka kok nggak kesakitan nih, kalau kesakitan mungkin ada setannya. Belum. Belum, belum. Belum, belum. Belum. Oh iya, jelas dulu. Setannya pasti terapi dulu. Tapi di sini ada lada hitam bubuk, ini sama. Nah, ini bubuk. Beda. Kalau ini untuk tindakan terapi. Nah, kalau ini untuk jamu. Untuk jamu? Apa? Maksudnya? Nanti pada saat pasien sudah selesai diterapi, biasanya Pak Limah suruh bikin ramuan. Nah, ramuannya itu terdiri dari jeruk purut. Jeruk purut. Yang dikotong jadi 3 bagian. Kemudian ini dicampur di air dalam baskom. Oke. Sama ini namanya bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal? Kalau bahasa jauh bawang ganang. Ini bukannya bawang merah, mbak. Bukan. Atau bawang pink? Bawang putih. Bawang putih. Karena agak keping nih. Bawang putih tunggal. Oh, bawang putih tunggal. Ini dihaluskan. Kemudian dicampur di larutan yang tadi. Air sama, apa namanya nih? Jeruk. Jeruk purut. Dicampur sama lada hitam bubuk. Satu sendok diaduk. Itu nantinya akan dikasih minum ke pasien setelah didoakan Pak Limah. Hasiatnya apa mungkin? Nah, tanya Pak Limah. Apa? Pak Limah hasiatnya apa ini? Jeruk purut ini sebenarnya buat nge-refresh ya. Oh, refresh. Jadi selain dibedum nanti juga nantuk di ini. Dipakai mandi. Oh, dipakai mandi. Jadi ini air kita doakan dulu. Oke. Yang sudah tercampurnya nandu, sudah dipotong. Nanti setelah itu baru pasien kita suruh mandi. Jadi efeknya biasanya setelah mandi air doa dengan jeruk purut ini. Yang tadinya mungkin sulit tidur. Beli sangat tenang. Biasanya nih yang sudah mandi ini nih langsung press. Langsung kuatannya cerah lagi, ceria lagi. Kembali enteng. Seger gitu lah. Tapi kan ini jeruk purut itu imitatif dengan hantu. Hantu jeruk purut. Oh iya benar. Gimana ini kan bisa mengusir hantu tapi ada nama hantu jeruk purut gimana? Sebetul, sebelum lanjutkan, jeruk purut ada dua jenis loh. Oh ada dua jenis? Ada jeruk puru laki, ada perempuan. Wah kok bisa ada laki dan perempuan? Bisa bedainnya lah. Aku bisa bedain gak jeruk puru laki dan laki. Aku kayaknya bedain ini perempuan nih kayaknya. Nah ini laki. Waduh ini laki. Ini pemerintah juga biar tau nih jeruk purut ada dua jenis. Dua jenis? Bisa baru tau dari uang lima nih. Oke siap. Jadi kalau yang pantatnya rata, bisa duduk. Itu berarti perempuan. Oh i see. Ini perempuan. Iya. Ini perempuan, aku suruh duduk. Oh ini perempuan. Dia disini di meja nih. Di meja, di meja biar ketahuan. Nah ini perempuan nih. Oke. Kalau yang laki, dia gak bisa duduk. Jadi depan belakang ada ini. Oh iya. Oh iya. Mancung kayak numro kepo. Oh iya. Ini berarti. Oh laki. Oh iya gak bisa duduk tuh laki. Oke. Apa bedanya laki dan perempuan Komirsa? Apa mungkin? Oh iya. Itu. Kalau laki gak bisa duduk. Ada bedanya gak sih kira-kira laki dan perempuan? Kalau laki itu. Biasanya khusus buat kaum hawa, kaum pria itu. Kalau biobatnya pake jeruknya laki. Oke. Kalau yang. Itu untuk kaum hawa. Ada. Untuk laki-laki. Laki. Oh kalau perempuan. Ya kalau banci gimana? Hahaha. Kasiannya banci. Tidak ada. Eh saya bukan. Saya bukan. Tidak. Aku percaya. Oh iya. Kalau ada masirnya banci sirupnya apa? Ya. Berarti dua dong dua. Campuran. Campur. Nah. Tadi kan ini pake. Dibikin ramuan juga tadi. Ini khususnya itu untuk mongesir juga. Tapi kan. Kalau manis. Jadi jeruk purut aja. Jadi jeruk purutnya juga. Salah satu yang. Ya makhluk ijin itu tidak suka. Tidak suka juga? Tidak suka. Apa alasannya mungkin? Ada. Ya karena. Ya memang. Apa ya. Memang antinya lah. Seperti bawang putih ini. Seperti lada. Memang. Termasuk ciptaan Tuhan. Memang. Mereka senang. Tapi kira-kira kan. Kalau banyak orang. Hamil. Biasanya kan. Pegang bawang putih. Atau apapun ini. Bisa sih. Bisa juga sih. Oh bisa juga ya. Ya saya kan. Tapi kalau salah saya sih. Lebih bagus ya memang. Harus ya berdoa lah. Berdoa lah. Berdoa ya Zikir. Itu lagi. Jafdal. Ya nggak ribet. Memegang segala macam. Benar. Ya. Mengamalkan. Ilmu dan ayat-ayat Allah. Itu lebih bagus. Benar. Karena kita cuma media doang ya. Benar. Jadi jangan lupa. Kalau megang ini ya. Biasa aja kan. Tapi kita harus doa juga mungkin. Pemirsa. Manjur. Benar. Nah. Setelah ini. Ini kan buat. Ini buat pengusiran hantu. Ya. Untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Medianya ini semua. Medianya ini semua. Ada lagi nggak sih. Mungkin barang yang ada di Ciri mungkin. Oh. Kamu tadi pasti penasaran. Iya. Karena ada lemah hari ini. Mungkin boleh dibuka ya. Boleh. Boleh. Yang atas ya. Yang atas ya. Yang atas ya. Oh kenapa ya. Oh. Pemirsa ada. Ada apa nih. Boleh keluarin aja. Boleh keluarin ya. Ini aja. Apa ini mungkin. Ini foto copy. Dari doa. Yang kita suka kasih ke pasien. Jadi ini yang atas nih. Namanya doa nurun-nur buah. Nurun-nur buah. Nurun-nur buah. Manfaatnya apa pemikmat biaksinasi. Apa mungkin manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak sih ya. Doa nurun buah ini ya. Kalau tadi dibaca itu katanya. Apabila kita baca di pagi hari. Akan membuat pengantunan dosa. Setelah. Masuk aja maghrib itu juga. Untuk kita baca doa itu. Menghapus doa kita. Eh menghapus. Dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam sehari. Itu bagus kita bacakan doa ini tuh. Apa istilahnya pabilahnya lah. Yang manfaatnya itu. Untuk menghapus doa. Untuk menghapus doa. Untuk menghapus doa. Menghapus doa. Menghapus doa. Menghapus doa. Ini juga bisa untuk. Umus risetan. Ya. Termasuk ayat yang ditakuti oleh. Jin. Jin-jin yang tidak baik ya. Jin-jin yang memang. Pemengenai orang. Melumpukan orang. Dan berbuat. Yang tidak baik. Bisa diorang. Saya kaya kawah ini. Tapi bentar nih. Pemirsa. Ini saya dan Mbak Tengahisnya. Kayak lagi punya lahat yang agam. Oh ya. Oke. Bapak mohon. Dibisah dijelasin. Ini apa yang bawa ini mungkin. Yang bawa ini. Kalimah Sakti. Yang namanya. Kalimah Sakti. Kalimah Sakti. Ya. Manfaatnya Pak Andi Pak. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya. Ya banyak sih ya. Untuk. Keselamatan diri. Risahi diri. Habis itu. Untuk. Untuk apa namanya. Untuk apa namanya. Biar kelajar kita. Biar lebih disinginkan sama Allah. Di muka bumi ini. Dan. Doa ini. Katanya. Kalau bener-bener sudah. Ada karomahnya. Doa itu bisa untuk. Ya. Mengindarkan kita. Dari segala macam. Marah bahaya. Api. Dari maklumat dan Tuhan. Misalnya nih. Yang. Yang. Gak dimakan oleh api. Di salju yang sangat dingin. Misalnya. Yang kita lagi mendaki gunung. Ataupun. Berada di puncak yang teratas. Yang simpannya. Bisa membuat kita tuh. Ya. Oksigen. Ataupun apa. Itu dia bisa menghambarkan. Artinya. Benetralnya sangat baik. Baik. ini biasanya dibacain sama telinga atau langsung ngebacain ya kadang-kadang kita akan menjajahkan juga ke pasien itu untuk menjadi amalan supaya jangan diganggu oleh makhluk yang tidak baik biasanya pas ngebacain itu pasien langsung berreaksi dalam bacaan ini atau gimana dengan soal itu? apa reaksi yang mereka? macam-macam reaksinya kadang pasien bisa teretrial bisa tiba-tiba nangis bisa tiba-tiba pasang jurus kadang bisa tiba-tiba tuh nyerang gitu entah nyerang ke saya entah nyerang ke... yang bisa sih kepangin kok gitu kayak mau rekam gitu karena mungkin yang baca ini paling terjadi kayak pengen merawan kalian mungkin ya ya ngerasa panas ngerusik ngerasa udah ngerasa tidak nyaman ya bahkan jadi ya kira-kira kalau bro kpop panas ini... kalau dari sini biaya... jangan-jangan sama ada setan enggak-jangan jadi selain ini semuanya sama ya ini ya? ini sama, biasanya kita biasakan untuk pasien oh oke, selain ini mungkin kita buka lagi nih oke kita tersilin aja kali ya ini di atas juga ada nih oh ini apa nih? itu untuk tafsir boleh ambil ya? ini tafsir ini biasanya kita minta dari pasien untuk maharanya jadi maharanya itu biasanya selain ada ada biaya yang memang kita minta untuk bahan-bahan yang kita butuhkan kita juga minta ini apa namanya? tafsir Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an ini kadang sajadah juga diminta disengaja memang saya minta untuk apa untuk dibukulkan dan ini akan kita sedekahkan ke orang bagi orang-orang yang penghafal Al-Qur'an oh di rumah-rumah wala Al-Qur'an jadi ini akan kita salurkan ya? salurkan ya? salurkan ke arah sana gitu masih juga subhanallah banget ini Barata dan Panglima selain menolong orang juga menyedekahkan apa yang memang mereka butuhkan tapi sebenarnya ini juga kebutuhan pasien juga kalau pasien menyedekahkan ini kan nanti pahalanya nih ke pasien iya ke pasien juga bener-bener bener-bener waduh selain ini mungkin next ada di dalam ini wah ada tapi tapi ini oh di Chris tapi di Chris ada oh biasa kekuatan apa-apa gak ada untuk hiasan saja untuk hiasan kirain ada isinya atau gimana? gak ada isinya isinya apa yang bisa cek ini Chris cek ya biasa aja nih Chris oh di Chris maksudnya kalau kekuatan itu lebih kita lebih ke doa-doain kita iya bener-bener jadi bukan dari Chris ini tapi dari doanya bener setuju banget selain Chris ini kita taruh sini ya ada wah ini ada apa nih? ini ada apa nih cek ini kartu tarot sebenarnya kartu tarot ini buat iseng-iseng aja kadang-kadang kalau panglima apa melakukan counseling nih dengan pasien kan biasanya pasien nanya nih pengen ini dong pengen dibaca pake kartu tarot dong oh yaudah kita kasih kesempatan untuk baca karena di kartu tarot ini kan ada gambar-gambar simbol-simbol boleh ya saya mainkan sedikit nah boleh nih baru pengen bro coba coba baca buat bro kepo boleh gak sih? boleh boleh gimana caranya coba coba? gimana gimana gimana? duduk aja ya kita rapin dulu nih ya apa sambil aku diri kita rapin dulu apa ini? bro kepo penasaran nih ada apa di nanti atinya nih karena kan kita mau main sama ambar kan jadi dibaca-bacain nih sama panglima kita baca bro kepo di tujuh kartu pertama apa tentang bro kepo oh oke patah tentang bro kepo di tujuh kartu pertama nih dikuat oleh panglima langit dan barat analis nih oke makanya yang udah dekat makanya yang udah dekat yang lompat baru udah lompat oh taget kirain itu arti itu yang kartu saya tuh taget nih aduh pemirsa apa tertirian nih sebenernya kalo untuk pemantauan penerawangan panglima bisa berbagai metode ya salah satunya dengan tarot oke cara lain dengan melihat aura dari si pasien juga udah bisa terbaca oh oh iya ah dengan gua nih di lambungnya sering sakit perut ya langsung dikonfirmasi oh iya oh bener ya sering sakit kepal oh iya bener gak bisa tidur ya pokoknya bisa terbaca tanpa harus pakai kartu jadi dikocok-kocok sekali dikocok-kocok ini aku yang cocok iya dong kalau kekocok jangan gue cocok ini satu dua yang empat lima enam tujuh lapan sembilan kebelas boleh ke bawah kebelas waduh kebelas 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 ternyata kebelas iya sebenarnya ada artinya tadi saya udah lihat yang pertama yang jatuh dengan yang ini sama apa itu artinya baru aku jadi takut nih cuma itu empat mata nanti sama oke 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 terus oke ini dipotong ini pilih dua dulu ya terserah mau banyak aku yang potong maksudnya di bikin dulu kan iya oke yang dipotong untuk tidak dilihat yang dipotong untuk tidak dilihat yang sisanya yang kita lihat yang sisanya yang kita lihat oke brokipo jadi penasaran pertama kali ini dibacain tarot karena brokipo gak pernah dibacain tarot serius yang mana dulu yang mau kita buka yang kanan yang tengah tiba-tiba langsung pengen ke tangan atau yang kiri yang kanan ya brokipo gemuteran hehehehe pemiksa apa nih brokipo kartu ini akan mengatakan cerita apa yang terjadi dalam kehidupan brokipo brokipo penasaran nih apa aduh aduh kamu kalau kalau apa yang dibaca misalnya bener ya diakui kalau enggak enggak bener misalkan diakui oke siap bukan jujur orangnya diakui ini sebenarnya saat ini yang saya lihat di brokipo ada permasalahan yang membuat dia pesimis ya itu dilihat di sini ya ini sebenarnya masalah lama tapi sedang proses ya sedang proses penyelesaian tapi enggak masalah sih dibilang di sini ini awalnya aja ya namanya manusia itu kan semuanya pasti ada masalah lah ya enggak sendiri enggak barang siapapun namanya kehidupan itu kan kehidupan itu kan ujian cobaan kita diturunkan ke muka bumi itu dengan membawa masalah di Adam juga sendiri dulu kan diturunkan bumi kan terdasar kesalahan iya jadi ini memang ada sikit persoalan yang terjadi saat ini tinggal menunjukkan keluar tiga ini? nah di atap ini ini kartu pertama, kartu kedua, kartu tiga ini kita enggak ada masalah yang membuat ah gue males deh yaudah deh gue enggak mau ambil pusing nah istilahnya begitulah emang banyak masalah tapi emang brokipo tuh orangnya enggak mau ambil pusing yaudahlah jalan aja udahlah gitu jadi dihadapin dengan senyuman dihadapin dengan kasih dihadapin dengan cinta dan ada juga seseorang yang sangat dekat sama brokipo saat ini yang sangat mensupport uuuuh dia perempuan kayaknya uuuuh kok tau hmmm akhirnya brokipo tertuak nih hahaha punya pacaran dia sangat mensupport dia sangat ya sangat ideal lah dia jadikan sahabat teman saudara ya dia bilang disini oke dan ya saya lihat bersama dia brokipo sangat kuat sangat apa yang diseritakan diinginkan akan berjalan lancar semua akan berjadi oke ya memang dibilang disini namanya manusia itu ya pasti banyak beban banyak banyak tanggungan kita bilang lagi kan ya termasuk brokipo nih konsternya termasuk yang tulang punggu keluarga juga saya lihat disini iya kan hahaha yang tulang punggu keluarga bener 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 tapi orang gak tau sebenarnya orang gak tau itu kan itu cukup ya saya sendirilah gitu oke hmmm kalau married belum married ya brokipo? belum belum married ya belum ini kayaknya gak lama lagi ihhh apainya amin semoga segala so udah ada perlambang dan simbolnya tuh sudah buat disini ya tapi percaya dirinya saya salut saya adukan jempol saya gak percaya diri oh bener oke bukan tapi lagi aja percaya diri lewat mana pun gak apa-apa percaya diri bener oke next mungkin oke dan tipenya orang berpikir tapi disini lihat ada yang mencoba mengganggu Brokipo ini dengan cara mistis karena ada keluar kartu ini The Dare iya The Dare itu akak ini ada gangguan setan sebenarnya di Brokipo tapi disini lagi-lagi ada sosok wanita yang yang nge-back ngebantu saya lihat gitu ya lumayan pintar nih orangnya ini dia mengetahui juga hal-hal yang yang mistis oke bener iya iya bener 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 dan disini dibilang the star impian dan harapan dan cita-cita insyaallah semuanya akan tercantai amin ya Allah amin ya Allah itu yang lagi pengen di haram itu ini bener amin amin teruslah berjuang teruslah berpacu dibilang disini jangan pernah menyerah lagi-lagi kartu seorang wanita ini keluar ya oh seorang wanita ini kayaknya perjalanan hidup Brokipo ini selalu disupport oleh wanita-wanita yang sangat baik ini amin 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 dan anda tetap akan menjadi pemenang amin ya Allah emang ini mau dibaca semua apa mau disini saja ini mungkin boleh kita nanti di belakang lain sini aja dulu arti banyak kan nanti Brokipo tapi soalnya 7 kartu ini udah lebih dari 7 kartu no lebih dari 7 kartu 7 kartu sebenarnya sampai disini aja oke ternyata pernikahan aja sebenarnya oke selanjutnya oke karena Brokipo mau nika nih tapi benar ya oke kita rapin dulu aja kali ya oke oke setelah ini mungkin kita tuh ini agak-agak tenang ada yang bantuin amin oke kalau orang baik kan ditemui orang baik bener orang baik itu orang baik itu setuju nah selain itu selain kartu tarot kita buka lagi ini ada apa nih ini ini tasbih tasbih yang biasa dipakai nah ini juga bisa untuk ini pantauan jadi selain membaca pasien dengan kartu tarot pasien juga bisa dibaca dengan tasbih tapi yang bisa tanglima saja aku tinggal mengamini tapi yang mengamini tuh ini loh sakti loh kita memang harus mengamini apa yang baik kan bener gak sih nah tapi dengan ini kita bisa maksudnya sih orang kalau misalkan pasien lagi peganginnya bisa panas gak sih atau gimana iya terkadang kalau pasien udah di tasbih malu-mahluk yang menggoib itu hanya memegang tasbihnya juga karena tasbih suka duleparin oh baru dekatin aja tuh lepak gitu udah hampir dibantin buang gitu itu udah berapa kali kejadian seperti itu ya karena dia tak suka gitu karena ini kan memang media alat untuk kita berjikir pada soal bener karena katanya kita berjikir memegang tasbih itu kan tasbih itu keisi dengan doa-doa bener mungkin punya energi tersendiri ya buat tasbih jadi memang jadi kita gak suka ya bener oke ini tasbih boleh disini aja tau ya next wah ini apa nih ini ini kohani ini rupa ini rupa ini rupa ini saya suka bakar kadang biasanya di ruangan ini ya di ruangan ini saya atur di bawah gitu ya saya bacanya selawah nabi dulu karena memang rasul itu kan senang wangi-wangi setuju nah karena memang ya kita harus wangi sih karena memang karena setan juga masku kadang wangi-wangi setan tuh sukanya bau-bau bau-bau oh nah gitu kan bang penonton yang suka bau-bau nah itu tuh semuanya setan masukan hati iya masukan hati nah jadi gimana ini nah jadi ini bukan bukan sirik atau kodak-kodak ini kan sebenarnya ini kan kayu gitu kayu kalau kita misalnya lagi sholat itu ke di masjid nabawi di madinah itu kan sebelum sholat biasanya kan udah bentong besar tuh di atas imamnya itu dia bakar begini gitu karena biar wangi dulu kemudian kan emang aroma wangi itu kan membawa keberkahan kebahagiaan kebahagiaan bagi orang-orang yang di sampingnya itu kalau bau kan baru 4 orang jauh kan menjauh menjauh kalau bau kan tapi enggak kalau istri wangi keren mungkin ini ada apa ini kain apa ini boleh dicetain ini buat ini aja oh ini apa sih sial kas apa Aceh ya oh yang paling mau orang Aceh oke kas Aceh iya kalau makin makin cocok ya atau pas kok pas banget loh sama 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 jangitnya waduh kalau Brokepo makin rame ini kayak udah londe enggak 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 jawabannya baik terima kasih terima kasih ini kan ngomong jadi bongkar-bongkar klinik ini tapi enggak apa jadi Brokepo tahu nih apa yang memang harus dilakukan kalau bisa kita jadi pasien dan media apa aja yang harus digunakan nah jadi Brokepo guna bawa warisan juga nih oke baik itu deh terima kasih semoga bermanfaat semoga bermanfaat amin amin baik pemirsa terima kasih yang selalu kepo tapi juga kasih info jadi jangan lupa saksikan Brokepo setiap perjumat di Obsessy Explore bye cut Alhamdulillah terima kasih terima kasih